Ya, terima kasih Pak Rimawan, luar biasa ini. Ternyata apa yang sudah dilakukan Pak Rimawan itu begitu luar biasa, karena ternyata ketika kita bicara, kita berpikir tentang kebutuhan dan berpikir tentang uang, ternyata uang tidak segalanya. Karena ada di sini bagaimana mobilisasi sumber daya dan sebagainya yang tidak harus dalam bentuk uang. Jadi luar biasa di sini. Oleh karena itu, kita langsung saja diskusi. Pak Rimawan, selanjutnya kami buka. Untuk termen diskusi, kami persilahkan untuk Bapak-Ibu beserta seminar yang mau mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Boleh pertanyaan langsung atau bisa menulis di kolom chatting. Kami persilahkan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Makasih Pak. Saya dari... Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak bisa sebutkan? Dari institusi mana atau dari lembaga mana? Dengan namanya? Ya, makasih. Suara saya jelas, Pak ya? Jelas, Pak. Saya ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, Pak, Sumatera Selatan. Sertaris Dinas Kesehatan. Makasih, Pak. Waktu proses pandemi kemarin, yang gelombang pertama kemarin, saya menyimak dari papanan dari Pak Pradito, sangat bagus sekali dan sangat ideal sekali. Kemarin waktu sedang-sedang puncak, kami sudah mempunyai pemikiran kemarin itu, Pak, untuk menggalang sumber potensi yang ada di masyarakat secara sukarela kemarin itu. Tapi terbentur, karena pemikiran-pemikiran itu, karena sekarang ini kita serang-sangat itu takut, ketakutan dengan pihak eksternal itu, jadi penggalang-penggalang itu. Kemarin kami itu punya pemikiran, karena ada kelangkaan-kelangkaan, seperti peti jenazah, APD, dan untuk pangan gizi, isoman, itu sudah jadi pikiran kemarin, Pak, waktu masa-masa puncak agus kemarin. Jadi, retorong para pengambil putusan, Ketua Satgas, mengumpulkan masa sekitar 200 orang, tapi merupakan donor tertetak kemarin itu, kira-kira 50 ribu lah per bulan. Kita sudah tersedia, dan sekian untuk mengatasi kemarin itu. Cuma permasalahannya pemikiran itu, dan pemerintah diubit berkali, bantu, di Jogos, jadi berhasil untuk kegiatan itu, saya dorong mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi barangkali kami kasih, karena kita ini suka lakukan negara. Maaf, Pak. Jadi, memang satu sisi, untuk mengatasi kemarin ini, kita tidak menguat sumber daya. Ya, maaf. Pak Muhammad Nizar ya, ini terlempar juga ya. Tidak ada, Pak. Masih, Pak. Ya, Bapak. Beberapa informasi tadi tidak jelas, Bapak. Putus-putus, Pak. Putus-putus, ya. Ya. Ya, mungkin silahkan lanjut, Pak. Pak Muhammad Nizar. Jadi, Pak, kita dalam lengkap penggalahan sumber daya. Ya, putus-putus suara, Pak. Ya, ya, betul, Bapak. Suaranya putus-putus, Bapak. Ya, mungkin bisa dijelaskan di kolom chat, bisa, Bapak. Kalau, karena yang putus-putus tadi tidak, beberapa informasi tidak tersampaikan. Baik, Pak Nizar, tampaknya memang sinyalnya tidak begitu bagus. Boleh dituliskan di kolom chat, Bapak? Mungkin ada pertanyaan atau mungkin... Siap, siap. Siap, siap. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, kami silakan. Satu pertanyaan. Boleh langsung, atau ada yang di kolom chat sudah ada muncul? Belum ada. Silakan kalau ada yang mempertanya langsung. Baik. Setakun malah, Pak. Ya, ini Pak Gede, silakan Pak Gede. Mau bertanya silakan langsung, Bapak. Iya, mohon izin, Pak Moderator, Pak Tono. Mau menanyakan ke Pak Rimawan, Jani. Iya, selamat. Selamat pagi, Pak Rimawan. Saya kan juga mengikuti berbagai grup WhatsApp-nya Sonjo. Sangat menarik sekali grup WhatsApp-nya Sonjo. Dan yang menariknya ini di sini, di salah satu grup WhatsApp itu, sempat saya melihat, ternyata sudah ada SK Satgas Provinsi, begitu ya Pak Rimawan, dan nama jenengan itu ada, masuk di situ. Nah, saya kan menganggapnya Sonjo ini bagian dari inisiatif pasyarakat Jogja yang dikoordinir oleh BPBD maupun Satgas COVID Provinsi. Nah, itu bagaimana Pak Anunya? Dalam perjalanannya, apakah memang ada rapat-rapat teknis, kemudian meminta Sonjo sebagai, untuk memobilisasi sumber daya-sumber daya yang tadi sudah dikoordinasikan oleh Sonjo atau bagaimana Pak? Itu pertanyaan saya. Silakan, Pak Rimawan, jelas bertanya. Jadi, kita buka Seng 24 Maret 2020. Jelas, Pak. Jadi, 2020. Lalu, di Januari itu, kebetulan kami juga soalnya, soalnya lemak itu, dua kali, kaitannya dengan masalah bagaimana penanganan COVID saat itu. Lalu, di bulan Februari, saya itu dikontak bahwa saya akan dimasukkan ke dalam Satgas. Nah, setelah itu, saya iya-iya aja, monggo aja. Tapi saya juga lama tidak dikontak lagi. Baru dikontak lagi itu, bulan Juni, saya baru tahu bahwa, dan itu pun juga bukan dari pihak mana-mana yang memberitahu, malah justru rekan saya. Mas Rim, namanya Mas Rim itu ada di Satgas. Oh iya, lah kapan saya dapat SGA? Kayaknya dikirimkan itu bulan Juni. Jadi, saya itu juga nggak tahu. Nah, lalu, kami memang pernah meeting beberapa kali di Satgas itu. Itu ada regular meeting. Tapi, Sonja sendiri, tetap kita itu independen, Pak. Kita tidak monggo saja pemerintah seperti apa, tapi intinya adalah kami itu fokus pada outcome. Kami tidak urusan dengan yang namanya penyerapan anggaran. Dan kami tidak memusingkan masalah penyerapan anggaran. Karena, mohon maaf, sebenarnya key performance indicator penyerapan anggaran, satu, itu secara konsep salah kaprah. Itu yang membuat itu secara paham. Yang kedua, itu adalah itu menghancurkan sistem. Kalau kita menangani pandemi, itu malah justru menghancurkan sistem. Barang gampang jadi susah itu gara-gara penyerapan anggaran. Yang harusnya kita itu fokus pada outcome, malah mikirnya kemudian bukan outcome-nya, tapi mikirnya bagaimana cara menyerap anggaran. Lini apa-apaan. Disebabnya disonjol. Nggak ada. Disonjol kan nggak ada uang, Pak. Nggak ada aliran dana. Kenapa? Agar teman-teman ini fokus langsung, kita mikirin outcome. Kita nggak mikirin dana dan dari mana. Nanti sumber daya itu kita mobilisasi dari mana. Ya dari kita-kita ini. Jadi sebenarnya kita bicara uang itu seringkali nggak relevan. Dan itu malah seringkali, Pak. Mohon maaf, sekarang kondisinya dengan yang jimpitan ini. Yang jimpitan itu kita punya kesepakatan di Bantul. Itu seperti ini. Jadi kesepakatannya dengan siapa? Saya dengan rekan-rekan Dinkes Bantul, ini yang wonderful, ini yang melakukan ini. Dan juga para lurah. Kalau kita mau mengembangkan yang jimpitan ini, kita tidak peduli, Pak, siapa yang akan ngasih dana. Boleh saja ada lembaga, boleh saja ada multinational corporation, ngasih dana. Tapi apa yang kita lakukan? Kita akan tetap dengan formula tadi, Pak. Seribu dosis, enam juta. Dan lebih banyak gotong royongnya. Mengapa begitu? Agar kemudian nggak merusak gotong royong, Pak. Coba sekarang, ini tadi ya, ada filantrofi ini datang. Kemudian mengatakan, aku misalnya tak bagi-bagi duit untuk 50 juta. Apa yang terjadi? Besoknya, di daerah lain, nggak akan bisa, Pak. Kita mengembangkan gotong royong lagi. Karena masyarakat akan menunggu. Yang di sana itu dapat 50 juta. Kok di sini kok dapatnya cuma 6 juta. Gotong royong lagi. Buber itu, Pak. Jadi kita gunakannya adalah etos. Jadi balik lagi, ini adalah masalah bersama. Kita bicaranya, bicara jangka panjang, bukan bicara jangka pendek. Dan kepentingan-kepentingan politik, mohon maaf, seribu maaf, itu tidak kami. Ya, ini Pak Rimawan juga agak-agak tanya. Ya, Pak Rimawan, sinyalnya juga agak menurun ini kelihatannya. Iya, Pak Rimawan. Iya, jadi menarik. Menarik sekali tadi yang di... Halo? Pak Rimawan terlembar nggak? Pak Rimawan terlembar. Iya, mohon maaf. Masih ada info, Pak Rimawan, mau disampaikan? Halo? Maaf, putus tadi. Silahkan Bapak, kalau masih dilanjutkan, Mas Yandak. Amor, amor. Jadi kira-kira itu, kalau kami sih kerja-kerja sendiri. Kita tetap independen, karena yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana menjaga itu agar outcome itu tetap ada. Nah, itulah yang lebih penting. Luar biasa, ini satu pembelajaran yang betul-betul perlu kita cermati bersama. Jadi ini mungkin ada satu analogi. Jadi ada sekumpulan anak-anak yang bermain. Mereka bermain gudu, main saling membantu. Kemudian ada orang datang, orang luar datang, kemudian dia sebar uang. Sebar uang, kemudian anak-anak pada ribut, pada rebutan, akhirnya ada berantem, dan sebagainya. Artinya apa ini dari yang disampaikan Pak Rimawan tadi, bahwa ternyata uang tidak segalanya. Jadi bahkan ini yang beno-beno anak-anak tadi sampai malah karena ada uang tadi, mereka berantem. Nah, ini satu hal yang menarik. Sonjo ini dengan kiprahnya hanya bagaimana memobilisasi sumber daya, kemudian dengan tujuan yang sama, yaitu keinginan kerjasama, keinginan membantu orang lain, ini akhirnya bisa berlangsung. Akhirnya ternyata ada donatur yang turut serta untuk bergabung di sini. Baik, Pak Rimawan ada peserta yang dari Pak Maman Nisar tadi. Siap. Nah ini, jadi saya kalau mau jawab, ini ada dua, jawabannya ada dua. Yang pertama itu adalah, sebenarnya tidak perlu takut dengan yang namanya korupsi dan lain sebagainya. Tuduhan korupsi dan lain sebagainya. Saya kebetulan banyak bekerja dengan rekan-rekan KPK sejak 2011. Dan sebenarnya roh dari Sonjo, itu adalah versi KPK versi 2004 sampai 2019 sebelum munculnya revisi undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019. Itu sebabnya yang kami kembangkan itu adalah apa? Integritas dan transparansi. Integritas dan transparansi. Selama kita terapkan itu, tidak ada dusta di antara rekan-rekan Sonjo, semuanya transparan, ya nggak ada masalah. Jadi misalkan ini ada ketentuan. Kemarin juga kita diskusikan ini, Pak. Kaitannya misalkan dengan pernah kami angkat di Sonjo Rewangan, Sonjo Angkringan waktu itu, itu adalah bagaimana pemanfaatan dana desa. Ternyata dana desa itu ada ketentuannya minimum, saya garis bawah lagi, minimum 8 persen itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan penanggulangan pandemi. Ini macam-macam kemudian. Ada rekan-rekan lurah itu yang ketakutan, oh ini maksimum 8 persen. Ada yang berani, 8 persen ke atas. Itu nggak ada masalah. Kemudian kita undang, waktu itu adalah Bapak dari Kemendesa, staf khusus, dan beliau mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah 8 persen itu minimum. Jadi mau dinaikkan sampai setinggi apapun, ya boleh. Uangnya ada. Ini dari sisi keuangan publik tadi. Jadi adakah masalah dengan dengan KPK? Nggak ada juga. Ini saya mau ingatkan juga. KPK pernah kami undang ketika kami baru berusia 3 minggu. Waktu itu ada masalah dengan penggunaan APD. Jadi ada sumbangan APD dari luar kepada Puskesmas. Puskesmas itu nggak berani nerima. Karena katanya adalah, nanti kalau ini kan merugikan keuangan negara, dan lain sebagainya. Lalu kemudian karena pengadaan seperti itu, siapa yang kita undang? Yang kita undang itu adalah Direktur Pengadaannya KPK. Kita undang waktu itu. Diminta menjelaskan. Ternyata apa yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian. Ternyata... Jadi tadi kalau dari penggunaan dana publik itu santai. Karena apa? Ketentuan pengadaan barang dan jasa itu juga sudah diubah oleh pemerintah. Dan KPK sendiri melihat itu juga. Caman. Yang ketiga kemudian adalah, kalau kita memobilisasi dari masyarakat bagaimana? Satu, tetap saja. Balik lagi, integritas dan transparansi. Tidak ada dusta di antara kita. Dan satu lagi, kalau dananya adalah dari masyarakat langsung, jangan pernah pakai paradigma penyerapan anggaran. Karena itu akan melukai orang yang ngasih dana. Jadi misalkan ini kita ngasih dana. Ada orang ngasih dana. Lalu kemudian proposalnya itu di situ modelnya di-inflate semua. Kira-kira yang ngasih dana itu rela enggak? Saya ingin kembalikan saja kepada Bapak-Ibu sekalian. Enggak akan ada yang rela, Pak. Tapi begitu tadi pola jimpitan tadi, seribu dosis enam juta. Orang Jawa mengatakan, semerintil, Pak. Lima ratus, satu juta. Itu langsung cepat, Pak. Dua jam, habis. Nah, ini yang perlu dikembangkan, Pak. Jadi jangan pernah takut untuk seperti itu. Tapi ketika kontribusi dari masyarakatnya tinggi, suaranya hilang lagi, Pak. Tidak ada duara kita. Musuhnya cuma satu. Gotong royongnya cuma satu. Aduh. Halo. Jadi musuh gotong royong cuma satu. Yaitu uang yang besar. Dan ketika uang itu digelontorkan semuanya pakai uang, maka gotong royongnya pasti akan turun. Itu saja, Pak. Moga. Iya, terima kasih. Betul yang disampaikan, Pak Rimawan. Jadi musuhnya gotong royong adalah uang yang besar. Tadi contohnya adalah ketika ada anak-anak bermain-main, kemudian dibagikan uang, malah berantem. Baik, Pak Rimawan. Karena waktu, karena waktu, jadi mohon maaf untuk pertanyaan yang masih akan dihidupkan, silakan bisa dituliskan di chatting. Nanti kami akan sampaikan ke Pak Rimawan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih, Pak Rimawan, atas cerita-ceritanya luar biasa. Dan saya berharap ini apa yang disampaikan, Pak Rimawan, jadi buku ya. Sehingga nanti... Oh, siapa? Kita bisa memobilisir sumber daya yang luar biasa, sehingga akhirnya target vaksin ini menjadi, ya menurut saya menjadi sangat besar ya. Dan penting sekali di sini dari Pak Rimawan tadi, bahwa kita tidak bisa melawan, yang namanya nejur tadi ya. Jadi ini, ya bagaimana kita hanya mampu, bagaimana kita punya kemampuan adaptasi dan inovasi itu tadi yang. Kemudian juga sumber daya yang mengelola sumber daya itu satu hal yang sangat-sangat penting di dalam pengelolaan pandemik seperti ini. Kemudian juga bagaimana cara jalannya dengan sinergi dan pemencahan masalah, ya dengan IT ya, dengan wakt bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dan mengaktualkan kerjasama tersebut. Dan dua kata yang penting juga adalah integritas dan transparansi. Jadi ini satu upaya untuk agar masyarakat percaya, kemudian juga pemerintah juga tidak mempertanyakan. Dan satu hal yang tadi sampai berapa ribu persen adalah tidak ada kepentingan politik di dalam program ini. Ini saya kira satu luar biasa dari Sonjo. Terima kasih Pak Limawan, informasinya yang sangat berharga. Ada satu pengalaman yang nyata buat saya, kebetulan saya pernah menjadi salah satu pengelola Satgas di salah satu institusi, kemudian selama proses berlangsung ternyata saya harus tombok, saya harus mengeluarkan uang untuk memberikan logistik-logistik, khususnya di dalam, untuk suplai, suplemen dan vitamin untuk di shelter. Dan ketika kami mempertanggungjawabkan ini di keuangan, wah itu kan enggak ada RKAT-nya. Ini dalam kondisi kedaruratan, dalam kondisi respon darurat, kok masih tanya tentang RKAT. Inilah, ini satu pengalaman pembelajaran yang menurut saya, setiap orang tentunya dalam satu institusi harus tahu tentang incident comment system. Artinya apa? Kalau di rumah sakit ada hospital disaster plan, kalau di puskesma ada puskesma disaster plan. mungkin seperti lembaga pendidikan, seperti UGM itu mungkin juga ada disaster plan untuk institusi pendidikan, sehingga tahu bagaimana apa itu, cadangan dana-dana juga untuk, ya kita tidak berharap misalnya satu gedung fakultas terbakar, itu kan juga satu pencarian lokal yang harus direspon. Baik, saya kira menarik sekali yang disampaikan Pak Gede ini terkait dengan, mungkin terkait dengan manajemennya ya. Jadi pada saat dibutuhkan, menghilang semuanya, kemudian ketika sudah selesai, baru muncul semuanya. Pada saat, contoh ketika dulu setiap orang memerlukan pemeriksaan PCR yang semula harganya sampai sampai 3 juta, kemudian sampai saat ini sudah berapa PCR? 500. Nah, dengan bahan yang sama. Itu terus kira-kira gimana caranya? Nah ini, mongga silakan Pak Ibu sekalian, kita buka termen diskusi. Kami silakan untuk para peserta seminar untuk, kalau ada sesuatu yang dipertanyakan ke Mas Gede. Silakan. Moga Pak Rimawan. Dua hal, Pak Matusun. Ini saya menanggapi untuk dua hal tadi. Yang pertama itu, mari kita refleksikan lagi Pak Gede ini, kaitannya dengan yang Delta itu, Pak. Yang serangan Delta kemarin. Delta itu, kalau kami di Sonjo itu sudah siap-siap sejak Mei untuk serangan Delta. Waktu itu yang kita pikirkan, Nah ini, tapi ini juga saya harus mengakui kita nggak paham tentang Delta pada saat itu. Benar-benar tidak paham dan kami gagal mengantisipasinya. Karena yang kita kembangkan kemudian adalah Selter. Nah yang di luar perhitungan kita semua itu adalah Delta ini cepat sekalinya, nyebarnya banyak, dan proporsi yang sedang itu banyak. Nah yang sedang itu tidak bisa dimasukkan Selter. Yang simptomnya sedang tidak bisa masuk Selter. Selter dibuat pun itu juga kewalahan, karena kecepatan Delta penyebarannya sangat hebat sekali. Nah ini menjadi satu pembelajaran. Dan pada saat serangan Delta itu, saya berkali-kali merefleksikannya. Bisa nggak sih kita melakukan upaya untuk, misalkan kita siapkan dari dua bulan sebelumnya, katakanlah pemerintah bareng-bareng gitu. Itu kayaknya tetap sulit, Pak. Karena apa? Kita melawan musuh yang sama sekali tidak kita kenali. Jadi ketika kita memikirkan tentang persiapan, itu masih kayak yang sebelumnya itu, Pak. Yang kayak gelombang satu gitu. Waktu itu bahkan saya sempat mengatakan, kalau dibantul jumlahnya sekian, itu kayaknya memadai ini untuk nanti gelombang kedua. Jadi gelombang kedua kita tahu akan terjadi. Tapi eskalasinya seperti itu, itu tidak pernah terpikirkan. Itu satu. Yang kedua kaitannya dengan tadi oksigen. Oksigen itu hampir sama sebenarnya. Jadi waktu itu saya ada rekan di KSP kemudian. Saya tanya, apa yang salah dengan oksigen? Karena waktu itu menariknya begini. Ketika oksigen langka, kami fokus waktu itu di Sonjo. Itu fokusnya adalah untuk oksigen sair, Pak. Tapi kami tidak untuk yang tabung itu. Karena tabung itu pasarnya beda lagi. Kalau oksigen sair, kami itu punya link ke BUMN-BUMN. Beberapa kali kami diskusi dengan beberapa BUMN itu mereka mengatakan, oke mas, kita kirim. 16 ton dan lain sebagainya. Dikirim itu dari beberapa. Lalu kemudian saya bilang waktu itu. Saya tawari. Kalau memang begitu, saya kemudian tanya ke teman-teman IDI dan juga ARRSI. Lalu saya tanya, ini kalau dari sudut uang bagaimana? Pak, duit kita ada. Oksigennya ya nggak ada. Oke, berarti kalau begitu kita pakai bisnis saja ya, Pak. Kita buat kontrak. Saya share itu ke beberapa direktur dirut di BUMN dan juga termasuk kepada Pak Budi, Pak Menkes. Itu adalah, Pak, bagaimana kalau untuk Jogja? Kita buat kontrak saja yuk. Maksud saya itu adalah securing supply. Semua orang diam. Di situ saya tahu. 24 jam diam. Berarti itu tidak setuju. Kalau nggak setuju, berarti apa? Supply-nya itu memang betul-betul terbatas. Barulah saya mendapatkan info bahwa sebenarnya Delta ini, varian Delta, itu membutuhkan oksigen jauh lebih banyak daripada varian sebelumnya. Dan produksi kita di Jawa itu tidak mencukupi ketika itu. Kalau nggak salah, shortage-nya sampai 40%. Pada saat itu, saya tahu informasinya, tapi saya tidak berani untuk share ke orang. Share ke orang, geger, Pak. Kalau ini sudah selesai kayak begini, kita bisa ngobrol. Tapi balik lagi, Pak. Apakah kita bisa envisage itu? Apakah kita bisa memprediksi itu? Saya agak ragu bahwa kita bisa memprediksi. Sekarang yang pertanyaan berikutnya ini, Pak. Sekarang kan ada varian yang lain ini, Pak. Ada yang Mu, ada yang C12, dan lain sebagainya. Saya sih derek teman-teman ahli kesehatan ini, Pak. Ini dampaknya akan seperti apa nanti kami dari ekonomi itu memperhitungkan tentang logistiknya. Pak Tursun, Pak Tursun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan. Atau langsung, Pak Gede. Anggapi. Mohon izin, Pak Moderator. Luar biasa sekali, Pak Arimawan. Memang ini yang sudah kita... Saya mengikuti terus Sonjo Angkiringan itu, dan bagus sekali ini. Dan memang, ya itu tadi, kenovelan virus ini. Memang kita bukan sembunyi di balik jargon itu ya. Memang ini virus yang baru, dan kita nggak tahu. Kita itu dalam artian kesehatan ya. Wah ini seperti apa sih bentuknya? Nah, yang shelter ini, saya rasa ini salah satu yang membuat Indonesia ini menjadi yang terbaik penanganan COVID-nya ini, salah satunya dari inisiatif Sonjo untuk melakukan shelter ini. Jadi bagaimanapun, memang, dan saya juga mengikuti bahwa ini juga go internasional, bahkan sampai diundang oleh WHO di Geneva. Saya juga melihat dan mendengarkan bagaimana inovasi-inovasi dari beberapa negara, itu termasuk Pak Arimawan juga menyampaikan tentang shelter ini. Ini sangat luar biasa sekali, bahkan ini adaptasi yang sangat singkat dari satu bulan sebelumnya. Kalau kita lihat, ada kenaikan kasus yang sangat drastis di India, dan kita sudah mulai mencoba menerapkan sistem shelter ini untuk pasien bergejala ringan. Nah, memang kemudian pada saat pasien bergejala sedang, ini antisipasinya harusnya ada di pihak kesehatan bagaimana sistem rujukan dan lain sebagainya yang kita akui memang kita sama-sama gagal. Dan oksigen tadi itu sangat betul sekali, dan ada satu juga yang menambah variabel kenapa oksigen menjadi langka, kenapa itu delta membutuhkan banyak oksigen. Ternyata ada, kalau kita dengarkan di presentasinya Pak Dokter Hendro Wartatmo minggu lalu itu, ada alat yang didonasikan kepada rumah sakit, HNFC itu. Jadi, dia membutuhkan asupan oksigen yang lebih tinggi, memang lebih banyak. Dan ini tidak direncanakan, tidak direncanakan maksudnya tidak dikalkulasikan. Jadi, dengan masuknya pasien yang misalnya, kita katakanlah 10 pasien itu membutuhkan 60 liter. Tapi dengan menggunakan alat ini itu bisa 10 kali lipatnya. Nah, sehingga ada pentingnya perencanaan logistik medis di dalam fasilitas kesehatan kan itu ya. Jadi, menerima bantuan barang baru yang menghabiskan konsumsi oksigen di rumah sakit, tapi ini kemudian tidak dikalkulasi. Sehingga oksigen di rumah sakit itu lebih cepat daripada yang direncanakan. Dan ini tidak terjadi di hanya satu rumah sakit, tapi banyak rumah sakit, sehingga terjadi kelangkaan oksigen yang tidak dikalkulasikan sebelumnya. Dampaknya ini kemudian menjadi chain reaction. Kalau ini sebenarnya bisa, tapi memang tidak bisa. Dan ini tidak terpikirkan sebelumnya, akan terjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi, itulah kenapa memang khusus yang oksigen ini mau tidak mau ini dibagian dari proses perjalanan panjang penanganan pandemi ini. Oh, ternyata kalau kita, konsepnya adalah kalau kita menerima bantuan yang ternyata ada implikasinya terhadap konsumsi, baik itu oksigen maupun bahan bakar, dan ini tidak diperhitungkan sebelumnya, dan berlaku nasional. Untungnya Indonesia adalah, kok masih untungnya ya? Orang Indonesia memang kayak gitu. Untungnya di Indonesia itu, kita punya dua segmen, Jawa dan luar Jawa. Dan ini bisa diantisipasi oleh teman-teman di luar Jawa. Salah satu mungkin bisa disimak di beberapa diskusi kami dengan relawan negasi yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi, mereka sudah mengantisipasi itu. Oh, ternyata yang terjadi di Jawa, sebulan sebelum terjadi lonjakan di luar Jawa, seperti itu. Jadi, mereka tidak kaget-kaget amat begitu ada lonjakan yang kedua. Karena begitu Jawa turun, Jawa-Bali turun, luar Jawa naik. Nah, ini ada beberapa provinsi yang sudah mengantisipasi belajar dari Jawa. Indonesia pun sebenarnya belajar dari India. India naik, Indonesia belajar dari sana, di Indonesia ada Jawa dan juga ada non-Jawa. Di Jawa naik, ada beberapa daerah yang bisa mengambil pelajaran yang sangat penting dari sini. Tapi memang kenaikan itu adalah sebuah keniscayaan. Mau enggak mau, karena memang pandemi ini sangat bersifat novel. Tapi sekali lagi, sebenarnya kita bisa belajar di 1918. 1918 itu kan piknya ada tiga kali ya. Nah, ini kita mengharap, bukan mengharapkan. Kita mencoba untuk mengantisipasi adanya pik ketiga atau keempat. Kalau di Singapura, sekarang sudah gelombang keempat. Dan gelombang keempat ini yang paling tinggi. Paling tinggi kasusnya. Tapi kalau di negara maju sana, memang kematiannya tidak terlalu banyak. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi seperti itu Pak Rimawan. Ini bukan bagaimanapun, kita harus mencoba terus giat dalam membantu pemerintah, terutama dalam mengatasi kelangkaan-kelangkaan sumber daya, apalagi logistik yang bersifatnya logistik medis seperti ini. Yang tadi saya sampaikan juga, kita sudah coba antisipasi APD, overall, masker, kemudian ada yang kemarin ini oksigen. Nah, ini untuk gelombang ketiga apa ini? Nah, ini yang kita coba antisipasikan mungkin dari sekarang. Kira-kira apa yang mungkin bisa berpotensi, adanya inovasi, tapi bisa berdampak kepada, di satu sisi berdampak kepada kekurangan logistik medis yang lain. Terima kasih, Pak Turnumon, atas pertanyaannya dan juga klarifikasinya. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator. Ya, terima kasih, Mas Gede. Jadi, betul ini satu peringatan juga tadi dari Pak Arimawan, bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa, walaupun saat ini katanya Indonesia belum kemasukan varian baru yang tadi, Miu ya. Miu dan Lambda. Miu dan? Lambda. Miu dan Lambda. Infonya katanya Miu sudah masuk di Singapura. Dan saya yakin, Malaysia, saya yakin Malaysia dengan Indonesia itu mungkin setiap hari ada orang bergeser atau keluar masuk ke dua negara ini. Jadi, itu yang kita tidak bisa menutup mata bahwa harus diantisipasi betul. Nah, tentunya apa yang harus dipersiapkan itu menjadi satu masalah, karena bagaimana perilaku Miu sendiri sampai saat ini masih belum jelas. Beberapa alih mengatakan bahwa katanya vaksin yang didesain saat ini masih belum mampu untuk memproteksi Miu. Nah, ini juga satu hari yang diantisipasi. Tapi menarik sekali tadi yang disampaikan Pak Gede terkait dengan logistik medik yang suatu saat melimpah, dan bahkan kadang-kadang yang tadi yang disampaikan bahwa peralatan yang diperbantukan justru akannya memerlukan sumber daya yang lebih lagi. Nah, ini menarik sekali karena apa? Itu hampir terjadi setiap bencana di Indonesia. Kita contohkan mulai dari Merapi Meletus 1994 dengan korban sekitar 72, sorry, dengan sekitar yang dirawat itu 78 kalau nggak salah, yang meninggal 300-an. Waktu itu banyak bantuan peralatan ventilator yang akhirnya tidak terpakai. Karena apa? Satu, peralatan ventilator ini tidak ada suku cadangnya di Indonesia. Yang kedua, maintenance-nya susah. Akhirnya jadi rongsokan, jadi rusak belum terpakai. Nah, ini satu fenomena yang menarik. Yang kedua, setelah itu ada gempa bumi. Sama juga gempa bumi bantul ini banyak bantuan-bantuan yang saya juga kebenaran terlibat di manajemen relawan di Masa Rizal Cito. Itu juga banyak bantuan-bantuan peralatan medis, termasuk bahan-bahan habis pakai yang tidak bisa terpakai. Ada bahan obat dan sebagainya dari Cina yang tulisannya Cina semua, nggak ada artinya apa dan sebagainya. Sehingga kita nggak bisa menggunakan. Dan ironisnya untuk membuang bantuan ini memerlukan uang yang tidak sedikit, sampai berapa miliar untuk membuang. Ini kan satu fenomena yang sebetulnya menjadi dilematis. Kemudian tambah lagi ada bencana merapi itu juga sama. Di Stadion Maguhajo, waktu itu perlu dua ruang besar untuk menampung baju bekas yang saat itu dipakai untuk mainan anak-anak saya. Nggak bisa bayangkan itu coba kalau baju itu impor dari luar, kemudian anak-anak bermain di situ. Ada virus, ada bakteri baru yang datang ke Indonesia, ini juga jadi masalah. Jadi penting sekali dalam ICS atau manajemen logistik salah satu di bagian, di bidang, apa itu. Jadi ada salah satunya operasional, finans, logistik. Nah penting sekali peran logistik ini dalam ICS. Sehingga memang betul sekali setiap event atau setiap bencana ini betul-betul ICS itu harus bersiapkan dengan baik. Baik, saya kira kalau ada pertanyaan yang lain silahkan. Kita buka termen pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari chat nggak? Tak tambahkan mungkin Pak. Oke silahkan Pak Gede. Seperti yang 2010 kemarin yang Pak Sutono tadi sampaikan, eh 2006 maaf, 2006 gempa Jogja ya. Itu semua stakeholder di Yogyakarta dan di nasional itu mengharapkan, bukan mengantisipasi letusan Gunung Merapi. Jadi yang disiapkan oleh para stakeholder, Diner Kesehatan, Sarjito, adalah obat-obatan yang untuk luka bakar. Nah pada saat kejadiannya, yang ternyata 2006 itu gempa bumi. Nah ini kan, tapi sekalian tadi saya sampaikan, kalau waktu itu sudah ada hospital disaster plan. Nah jadi kenapa kita menyiapkan barang-barang itu, ternyata risk-nya adalah gunung berapi. Tapi begitu switch jadi gempa bumi, kita akan siap, karena sudah ada struktur komando dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. 2010 juga sama. Jadi begitu ada letusan Gunung Merapi, ternyata ada perbedaan kontur. Gegir boyo itu, gegir boyo, gegir buaya yang ada di Gunung Merapi itu kan longsor. Jadi arah kudus gembelnya itu tidak mengalir ke barat, tapi lebih ke timur mengenai Kinarjo, tempatnya Mbak Marijan. Nah ini sebenarnya harus ada komunikasi antara geologi dengan kesehatan dan lintas sektor. Jadi ini bisa diantisipasi untuk anunya. Tapi 2010 seperti yang saya rasa itu juga sudah diantisipasi dengan banyaknya dokter Luka Bakar. Cuma yang tidak kita antisipasi adalah paralel terjadi bencana di tiga lokasi, tiga titik di Indonesia. Yang satu di barat, satu di timur, satu di tengah. Wasior di Jogja Gunung Merapi dan yang di barat itu tsunami mentawai. Ini lagi-lagi dinamika penanganan bencana memang lebih sulit. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Gede. Jadi itulah pentingnya mungkin kita ada persiapan semacam multi hazard disaster plan gitu ya. Jadi kita tidak hanya siap satu event, tapi mungkin beberapa event terjadi. Menarik sekali yang saya sampaikan Pak Gede tadi memang betul sekali, 2006 ya. Itu ketika persiapan Merapi meletus, bahkan Bu Menteri waktu itu menyampaikan, saya masih ingat betul, untuk antisipasi Merapi kami siap 300 kantong jenazah sudah kami siapkan. Jenazahnya mana, calon-calon jenazahnya masih pada ke... Jadi menurut saya ini juga satu... Tapi ternyata betul, karena kantong jenazah tadi kita geser ke selatan. Karena tembakannya dari selatan ke empat bumi yang luar biasa yang kita tidak antisipasi, sehingga semua kantong jenazah terpanggih bahkan kurang ya. Ya itu, itu sekali lagi bahwa persiapan-persiapan antisipatif untuk satu event itu betul-betul harus bersiapkan dengan masa. Makanya, betul sekali saya setuju dengan di Sendai Framework bahwa bagaimana semua negara diharapkan untuk orientasinya adalah disaster risk reduction. Jadi bagaimana mempersiapkan lebih dini untuk di-play event agar jangan sampai terjadi banyak korban dan kerugian. Baik, Bapak-Bapak sekalian, karena waktu terus berjalan, silakan ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat kolom chat dan kami akan sampaikan ke pembicaraan. Terima kasih telah menonton!